hai oke what's up guys welcome back my channel ini tutorial dan baik teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat watch double x-force di Android nah jadi teman-teman disini kita hanya menggunakan satu aplikasi yang bernama pixi Pro untuk aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini nah jika sudah mempunyai aplikasinya kalian bisa buka saja langsung aplikasinya nah jika sudah masuk ke dalam aplikasi pixi Pro nya teman-teman tinggal pilih get a picture nah disini teman-teman kita pilih new blank picture nah disini teman-teman untuk size atau ukurannya kalian masukkan 2000 banding 2000 untuk warna backgroundnya kalian buat warnanya menjadi warna hitam ya teman-teman kalian tekan centang dan kalian pilih crit nah jika sudah kalian pilih crit selanjutnya kalian memasukkan foto yang kedua nah untuk foto yang kedua ini yaitu fotonya harus udah VNG atau backgroundnya udah hilang untuk mengubah foto menjadi VNG ataupun transparan kalian bisa cek videonya di deskripsi video ini ya teman-teman kalian pilih menu efek untuk memasukkan fotonya kalian pilih uncek picture nah disini kita sudah mempunyai foto yang udah VNG atau transparan ya teman-teman backgroundnya udah hilang nah ini foto Cristiano Ronaldo ya teman-teman nah jika sudah selesai kalian pilih centang di pojok kanan atas nah disini kalian perbesar saja fotonya terserah kalian sih mau ukuran sebesar apa dan sekecil apa disini kita buat seperti ini saja ya teman-teman nah jika sudah selesai kalian tinggal tekan centang di pojok kanan atas kalian pilih titik tiga di samping cut out kalian pilih kalian pilih efek nah selanjutnya kalian pilih black and white nah disini kalian full warna putih seperti ini ya teman-teman kalian tinggal tekan centang kalian tekan centang lagi nah disini teman-teman harus memasukkan foto backgroundnya caranya kalian seperti sebelumnya pilih efek insert picture disini kita pilih foto backgroundnya ya teman-teman nah disini teman-teman fotonya udah masuk ya teman-teman untuk foto dari backgroundnya disini kalian tekan centang saja nah untuk ukurannya kalian harus mengenai seluruh pada objek foto sebelumnya ya teman-teman nah disini kalian bisa perkecil pencerahannya nah jika sudah pas sudah cocok kalian tinggal berbesar lagi kalian tekan centang di pojok kanan atas nah disini kalian pilih titik tiga lagi di samping cut out kalian pilih blend mode kalian pilih multiply nah jika sudah menjadi multiply kalian tekan centang lagi di pojok kanan atas nah selanjutnya kalian harus memasukkan foto yang ketiga ya teman-teman untuk foto ini yaitu foto objek yang backgroundnya akan gelap disini kalian pilih menu efek kalian pilih insert picture sama seperti sebelumnya kalian pilih foto yang ingin kalian masukkan nah disini kita sudah memasukkan foto Cristiano Ronaldo di sini kalian tekan centang saja nah kalian perbesar sedikit biar lebih enak melihatnya nah disini kalian tinggal ukur saja mau serapi seperti apa kalian bisa seperti ini ya teman-teman nah seperti ini kalian tinggal tekan centang saja di pojok kanan atas nah selanjutnya kalian pilih titik tiga lagi kalian pilih menu efek dan kalian pilih black and white kalian fullkan menjadi warna hitam ya teman-teman seperti ini nah jika sudah selesai kalian tinggal tekan centang lagi tekan centang lagi nah sudah seperti ini selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan kata-katanya ya teman-teman kita pilih menu stiker untuk memasukkan teks kalian pilih title nah disini kalian masukkan teks yang ingin kalian buat contoh disini namanya saja ya teman-teman Cristiano nah seperti ini selanjutnya kita harus mengganti fontnya kalian tab pada bagian fontnya disini dan pilih font selanjutnya kalian pilih more font disini kita menggunakan font another danger demo untuk link fontnya kalian bisa cek di deskripsi video ini jika sudah selesai kalian tekan centang di pojok kanan atas nah kalian bisa atur sesuai kebutuhan seperti ini jika sudah selesai kalian tekan kalian tinggal double klik dan kalian pilih efek dan kalian pilih blend with background nah jika sudah selesai kalian tekan centang di pojok kanan atas kemudian kalian tinggal pergi ke menu stiker lagi untuk memasukkan kata-kata bijaknya kalian pilih title kalian ketik lagi contoh disini kita akan membuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah kalian buat kata-kata bijaknya kalian tinggal tekan pada fontnya kalian ganti fontnya menjadi yaitu lecic ya teman-teman kalian buat fontnya atau bisa download link di deskripsi video ini kalian bisa lecic iceland kalian bisa download fontnya di deskripsi jika sudah selesai kalian tinggal tekan centang di pojok kanan atas nah maka nanti akan seperti ini ya teman-teman kalian geser saja seperti ini kalian perkecil sedikit nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik double-klik seperti yang sebelumnya kalian pilih efek dan kalian pilih blend with background kalian tekan centang di pojok kanan atas nah disini teman-teman bisa membuat foto kalian dan juga nama kalian ya teman-teman nah jadi teman-teman untuk seluruh bahan editing kali ini kalian bisa cek videonya ataupun cek linknya di deskripsi video ini nah untuk lebih keren lebih mantap lagi teman-teman pilih menu efek lagi kalian pilih insert picture sini kita masukkan foto backgroundnya ya teman-teman kalian pilih galeri seperti sebelumnya nah disini kita sudah memilih foto background yang sebelumnya tadi kalian tekan centang nah disini teman-teman bisa lihat seperti ini ya teman-teman kalian bisa balik biar lebih raw nah jika sudah selesai selanjutnya teman-teman tinggal tekan centang di pojok kanan atas dan kalian pilih titik tiga lagi kalian pilih blend mode multi-play nah jika sudah kalian pilih blend mode multi-play kalian hapus pada objek yang terkena gelap di atasnya ya teman-teman seperti ini kalian hapus aja nah teman-teman jika sudah selesai kalian bisa Klik tombol centang di pojok kanan atas nah kalian bisa share video atau foto ini ke sosial media kalian dan jadi teman-teman mungkin sampai saya disini dulu tutorial kali ini cara membuat kode double x-force di Android dan buat kalian jangan lupa Klik like comment dan subscribe channel ini tutorial thanks for watching and goodbye